Sudah menunggu hingga 12 tahun untuk berangkat haji, seorang wanita di Mandailing Natal, Sumatera Utara gagal berangkat karena tengah hamil. Semua persiapan haji sudah dilakukan, termasuk Manasik, namun ia baru mengetahui tengah hamil setelah diperiksa oleh tim medis Asrama Haji. Siti Saleh tanti-hentinya menangis meratapi nasibnya karena gagal berangkat ke Tanah Suci. Warga desa Jambur, Padang, Matinggi, Mandailing Natal, Sumatera ini terpaksa pulang ke rumahnya setelah tim medis Asrama Haji menyatakan Siti Saleh tengah hamil 6 minggu. Yang membuat Siti Saleh lebih bersedih, hasil pemeriksaan kehamilannya baru keluar beberapa jam sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci. Padahal ia dan suaminya sudah menunggu selama 12 tahun untuk berhaji bersama-sama. Abang sudah berangkat, memang ibu izin sama abang, ibu ikhlas kan abang berangkat ke Meska biar dia tenang beribadah kan. Seharusnya berangkat berdua ini ya? Ya seharusnya berangkat berdua, makanya pikiran kita kacau lah gitulah. Sudah 12 tahun kita tumbuhkan, tinggal berangkat naik apa, pesawat udah gagal. Kemendak memastikan, ibu hamil yang tertunda keberangkatannya diprioritaskan berangkat haji tahun depan. Secara syarat, tidak ada larangan bagi ibu hamil untuk menjalankan ibadah haji. Namun karena ibadah haji membutuhkan kemampuan fisik yang prima, terdapat syarat ketat bagi ibu hamil antara lain. Usia kehamilan minimal 14 minggu dan maksimal 26 minggu. Dari Mandeling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubius, AINews, melaporkan.